selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi penentu angka kecoblosan pemilu variable system pertama arti penting pemilu demokrasi hasil pemilu sistem elektoral pemilu yang kompetitif partai-partai kiri pemilu frekuensi pemilu pemilu pilihan, pemilu presiden dan parlement, karakteristik masyarakat, karakteristik individu model baku partisipasi politik usia gender lama tanggal dan ras usia gender lama tinggal dan ras kedentikan dengan partai nilai-nilai pasca material selanjutnya akan dibacakan dengan Belda Yogi, bukan Belda siapa? Cindy voting partai voting dan sertifikasi ekonomi persoalan ekonomi berkaitan erat dengan beberapa kondisi besar kehidupan sehari-hari maka dari itu ada kaitan antara ekonomi pecoblosan seperti pada kelas pekerjaan dan kelompok sosial yang miskin mencoblos partai-partai berhaluan kiri dan kelompok yang lebih kaya cenderung mencoblos partai berderet atau konseratif voting religius voting ini tidak ada pergolongan antara kelas pekerja kelas menegah haluan kiri dan haluan kanan pola-pola voting yang lain faktor-paktor sebagian besar negara memiliki perbedaan desa-kota ada sedikit keserjangan gender ras dan etnik pola-pola baru voting partai hasil dari perubahan mendasar dalam pola-pola sosioekonomi adalah meningkatnya volatilitas dan ketidakprediksikan pola-pola voting dalam negara-negara demokrasi lama dan baru perubahan yang terjadi biasanya berangsur dan melibatkan fusi antara yang lama dan baru dan pergeseran tingkatan bukannya jenis dan selanjutnya akan dibacaikan oki next part selanjutnya sistem utama pemungutan suara sistem ini dibagi menjadi tiga macam yang pertama yaitu pluralitas mayoritas pluralitas mayoritas ini ada tiga macam yang pertama yaitu pluralitas sederhana atau yang banyak menang yang kedua yaitu pencobaan pencobosan kedua second ballot pemilihan yang ketiga ya maaf sebelumnya kik ini salah baca kayaknya kik kayaknya kamu salah baca ini kik salah baca salah baca selamat menikmati yang tampil tuh edupin kameranya kamera di edupin tepah maaf gelap-gulapak kutusnya teori-teori penggunaan kamera kamera di edupin Lagi di jalan Pak Lagi di jalan Pak Kalau lagi di jalan suruh yang lain teori-teori pengguna hak pilih pendekatan sosiologis orang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keanggotaan kelompok sosial mereka dan bahwa kelompok sosial memilih partai yang paling melayani kepentingan mereka ini menjadikan kelas agama, bahasa, perbedaan desa, kota dan juga gender pendekatan psikologis sedangkan pendekatan psikologis memusatkan diri pada karakteristik individu terutama pengidentikan diri dengan partai atau ID partai ini merupakan ciri yang relatif stabil dan bertahan lama yang diperoleh individu sebagai hasil dari sosialisasi masa kanak-kanak dan dewasa ini berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih dan juga membantu mengetahui sejauh mana ketertikatan warga secara umum dengan pemerintah dan politik pilihan rasional teori pilihan rasional menjelaskan perilaku tiap-tiap pemilih strategi dan kebijakan partai-partai politik berdasarkan teori ekonomi mengenai konsumen dan produsen kebijakan publik lagi baiklah selanjut selanjut ini akan sesi tanya-jawab yang ingin bertanya silakan untuk mempersingkat waktu 2W siapa yuk yang nanya pak izin pak izin ku ada di zoom pak olehnya hujan pak takut petir yang ingin bertanya ketik di obrolan saja ya orban ini izin ku ada di zoom pak bukan bertanya ya ada peijal silakan mau tanya pak selamat menikmati ini dari bayu berapa pak yang nanya pak tiga pak berapa pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silakan jawab pertanyaan dari leo sama si siapun depri cal baiklah teman-teman kami akan mencari jawab bayu sama depri cal cukup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semangat silahkan jawab simpel-simpel baiklah teman saya yang menjawab pertanyaan Bayu dibacakan sama Hani baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu banyak tantangan tantangan yang dihadapi dalam melahirkan pemilu yang berkualitas ini seperti masalah teknis persiapan pemilu masalah partisipasi pemilik masalah transparansi dan tata kelola pemilu yang akuntabel dan masa kampanyenya sekian terima kasih sudah jelas jawabannya itu jawab yang siapa tadi Bayu Pak Bayu bisa kasih penjelasan baiklah selanjutnya pertanyaan Def Rijal akan dijawab sama Dwi voting atas baik kalau pemilu di Indonesia itu karena menggunakan ini pemilu tidak perlu mengingat waktu ya sudah saya yang voting profesional karena sistemnya menggunakan jumlah suara pilih nah jumlah suara pilih yang terbanyak itulah yang menang jalan itu Dwi ada lanjutan Dwi ada lanjutan yang di bawah lanjutannya ada kalau yang ini lebih karena ini sistem terbuka jadi ini misalkan jumlah suara kalau yang jumlah kalau yang terbuka keras jumlah kalau ini Tarno ini 2004 gunakan ini suara yang lain bantu Rufi yang jawaban dia berijal aku ulangi jalan aku ulangi jalan yuk jalan sumpah putus-putus Pak kata yang lain jawab jangan luk mungkin sesuai amalan perbuatan ya jawab yang lain luk jawab 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 wujud jawab Ririn, Pak, jawabnya, Pak. Mana Ririn? Nah, Ririn. Tengah lah, si kelompok Noki, ya. Cuman lah, oke sih ya. Ririn, ada jawab baru, ya. Mima, ya. Ya, jawab lah. Ririn. Jawab, Ririn. Pak, kami sepakat sistem voting proporsional, karena hasil voting ini dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Ini dinilai paling low-end, karena kalau pakai yang sistem tertutup, yang menang itu berdasarkan jumlah kursi, Pak. Sinyalnya wano, nih. Apa nih, Pak Mima, tuh, Gaurin? Beneran, gak, guys? Jelas gak? Apa, putus-putus. Putus-putus, Ririn. Ulangin lagi, bentar. Ulangin. Kalau kami sepakat itu pakai sistem proporsional, karena hasil voting dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Ini dinilai paling low-end, karena kalau pakai yang sistem tertutup, yang menang itu berdasarkan jumlah kursi. Terus, juga sistem terbuka ini dipakai dari tahun 2004. Aduh, gak, warga lo jawabannya. Voting itu, kalau efektif dan efisien, itu kalau masih MPN, pakai yang milihnya MPN, milih presiden, apa itu, nah. Satu-satu contohnya, kalau dia maki suara terbanyak, macam model proporsional, tak terbuka, tak tertutup, itu tak efisien. Efisien itu berhubungan dengan duit, anggaran. Efektif itu berhubungan waktu. Jadi, kalau model suara terbanyak, proporsional, dan sebagainya, itu macam-macam itu, mana-mana yang namanya efektif, efisien. kalau yang efisien, efektif itu, ialah model pemilihan presiden melalui MPR, atau pemilihan gubernur melalui IPRD. Itu baru yang itu. Nah, yang ini nak jawab dah? Sudah ya? Dui, kok bertiga sudah? Kalian jawab nih. Yang diperijal sudah. Yang Ronaldo ini nak, kalian jawab tidak? Kalau nak jawab, jawab. Pak, kami selesai itu berhubungan waktu. Empat. Uji bapak dua tadi, kami nyarinya. Sudah, oke. Ya, tutuplah. Simpulan lah ya. Tutup, Pak. Ya. Oh, ya. Baiklah, teman-teman. Sekian, terima kasih, tak, presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau dia memang banyak ini ya, banyak pengetahuan politik dan banyak turun di kegiatan pemuda dan sebagainya dalam perpolitikan. Kalau label artis baik ya, ibaratnya itu sama laca. Giring Niji, kan Giring Niji? Tahu, Giring Niji. Giring Niji. Nah, itu tuh Cak Tongkosong nyeri bunyinya. Nah, kira-kira itu tadi politik. Lanjutlah ya. Kompok 4, silahkan dibuka ya. Mana Kompok 4 nih? Hadir, Pak. Nggak apa bayu nih, Cak ini. Cak kusut ini. Nggak apa bayu? Kusut ini. Tinggal sewek ya. Aman, Pak. Ganti banyu kalau lupa di rumahnya, Pak. Kok belum mandi? Ganti banyu, Pak. Mati, Pak, banyu. Mati. Aduh, kumpah heran kalau nih. Jangan layan. Langsung, Pak, ya, Pak. Langsung lah, buka lah. Baiklah. Terima kasih kepada Bapak Azuri, SIPMSI, selaku dosen pada mata kuliah perbandingan sistem politik. Dan teman-teman... Sudah, Pak, di grup. Sharing, sharingnya itu. Nah, share datanya, file PPT-nya. Bisa kalian share dari komputer kalian? Nggak, nggak, kati laptop. Tolong buat kalian ya, Bu. Ntar, Pak. Sampai dulu, Pak. Kan bisa di-sharing dari laptop kalian itu. Laptop atau... Inphone. Inphone atau iPhone, ya. Iphone auto-tab. Nggak, Ate? Ah, emang kan, Nuh, nih. Nggak, Ate yang siap, Bu, nih. Sharingnya udah Nggak, Ate? Share datanya udah ada, Bu. Dari laptop kalian, tuh. Kelompok empat, nih. Ate ada yang mau laptop, nih. Nanti kalau masuk, ibu ya, sharingnya. Kelompok Tiko kan bisa ada, nih. Ya, sih. Kirin, tadi. Kan sudah di-setting, itu sudah. Boleh. Call participant, itu bisa. Sharing data. Nggak, Ate? Nggak, Ate, mau, Pak. Biar, Pak. Ali, Ali, halo. Lompok empat, nih, siapa, Pak, ya, sih? Bayu, Ali. Dimash, Gilang, Nasrul, Baru, Manon, Pak. Katik, Pak. Katik, aja, ya. Nah, ini, ada laptop, nih. Nah, ini, Nasrul. Ah, emang buka, lo. Katik, Pak, laptop, Pak. Nah, ini, ada laptop. Ali, Ali. Ali, jaman, Ali? Tengok, Pak. Tengok, aku login dulu. Oh, Manon. Kan tinggal sharing, Pak, ya. Share screen, nah. Di, Surali. Lagi, di, sharing, gitu. Kecuali memang Zoom meeting, Pak, nih. Ada, Pak, Cak, baru, Pak, Bantu. Anggaplah kalian tuh jadi ini, jadi pembicara. Makanya harus dikentian, you go. Nah, sharing, Ali. Sorry, share screen. Ada, kan, fitur share screen itu bisa, Ali, sharing, gitu. Aku pakai api, Pak. Gak apa-apa lah. Game pun. Asa terbaco, ya. Gak ada laptop, sudah. Jadi, kalian ada siap, dan kalian tuh yang Lompok limau, ya. Pakai laptop, deh, ya. Gak pakai laptop aku, dah. Ayo, ayo lah. Laptop sama tadi. Nah, teman. Iko, nak. Urus ini. Urus. Si alam dulu lah. Lompok yang ini. Nah, jelasin lah, nak. Apa itu? Next, ya. Mengganti slide. Bentar, Pak. Sudah masuk? Belum, Pak. Belum. Taruh nombok. Tidak. Tidak. Silahkan. Buka. Nah, buka ini. Lampak. Nah, kacau ya. Jauh mengumang-umang, ya. Buang, oh, itu stigma. Jauh mengumang-umang, lalu. Lampak belum ini, nih. Belum, Pak. Masih ini, Pak. Sharing-nya, ya. Sudah. Ulang dulu. Kalau memang gak kaca. Sharing-nya. Dari zoom-nya, mungkin. Kan. Kan dari kalian itu bisa. Sudah otomatis, ya, tuh. Melis zoom-nya. Bukannya, oh. Tidak melih. Men-zoom free, yuk. Bukannya, Pak. Bukannya tujuh, Pak. Nah. Sampai belum, ini? Belum, Pak. Sharing-nya sudah sampai belum? Zoom-ku masih berbagi layar. Belum, Pak. Nah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini? Sampai. Baiklah, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berbicara. Terima kasih kepada Pada Bapak Atta Zuri, SIPMSI, selaku dosen pada mata kuliah perbandingan sistem politik, dan teman-teman yang hadir pada Zoom-nya malam hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan PPT kami yang berjudul Ideologi Politik. Baiklah, pada kali ini kelompok kami akan membahas beberapa materi tentang ideologi, yaitu yang pertama adalah definisi ideologi, sifat ideologi, poin-poin umum mengenai ideologi demokrasi, empat ideologi demokrasi yang terdiri dari konservatisme, liberalisme, demokrasi Kristen, sosialisme, dan demokrasi sosial, teori ideologi politik, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide, nilai, opini, dan keyakinan yang menjelaskan mengenai rencana atau tindakan dalam pembuatan kebijakan publik. Baiklah, langsung saja, pembahasan akan dimulai secara urut. Yang pertama adalah definisi ideologi. Definisi ideologi akan dibacakan oleh Ali. Pada Ali, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. izin menyampaikan materi, definisi ideologi. Jadi, definisi ideologi itu yaitu sekumpulan gagasan dan keyakinan yang terbilang sistematis. Sesun dengan baik dan nyelur tentang politik yang terdiri dari pernyataan atau empirik tentang apa yang ada dan pernyataan perspektif, preskriptif tentang apa yang seharusnya. Lanjut ya. Lanjut ya. Baik, lanjut apa enggak? Next. Next, Pak. Baiklah, sifat ideologi akan dibacakan kepada Nasrul. Pada Nasrul, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Kali ini saya akan membahas tentang sifat ideologi. Ideologi merupakan konsep yang membingungkan, yang sudah diberi bermacam makna dalam sejarahnya. Definisi berdasarkan pak karakter ideologi politik. Sebagai berikut, yang pertama, kolompensitas dan abstrak. Yang kedua, penjelasan empirik. Yang ketiga, preskrip atau saran normatif. Dan yang keempat adalah rencana aksi. Next, Pak. Baik, dua poin umum untuk menjelaskan mengenai ideologi demokrasi. Yang pertama adalah konsep yang dapat diperdebatkan. Artinya, ideologi merupakan konsep yang pada dasarnya bisa diperdebatkan. Yang merupakan cara untuk mengatakan bahwa jarang sekali ada kesependapatan tentang atau apa maksud dari ideologi dan tindakan yang tercakup di dalamnya. Yang kedua, yaitu tiap ideologi besar memiliki banyak variasi di dalamnya. Artinya, yang terakhir dengan hal ini ialah fakta bahwa tiap-tiap ideologi besar memiliki banyak variasi di dalamnya. Dan tiap-tiap ideologi yang berlainan memiliki kesamaan dan ideologi lain atau berlawanan. Next, Pak. Baiklah. Yang ketiga yaitu liberalisme. Ideologi tentang demokrasi yaitu satu yang pertama. Maaf, Baik. Masih konservatisme. Oh, langsung dari empat ya. Belum, belum masuk. Konservatisme dulu. Masih aku. Oke, baik. Ideologi mempunyai... Ideologi mempunyai... Ideologi mempunyai demokrasi. Maksudnya demokrasi itu, setiap negara-negara demokrasi itu ada empat ideologi. Yang pertama adalah konservatisme. Konservatisme adalah salah satu ideologi politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Berbagai budaya mempunyai nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda. Sehingga berbagai kebudaya mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Istilah konservatisme berasal dari bahasa latin. Yaitu konservat. Artinya, menjaga dan mempelihara. Karena konservatisme sebagai kumpulan gagasan yang mempertahankan status quo. Artinya, kondisi yang ada saat ini dan yang sedang berjalan atau sekarang. Namun demikian, pemikiran konservatisme bisa didasarkan pada susunan sistematis gagasan mendasar. Ada dua yang sangat penting dalam konservatisme. Yang pertama adalah tentang kehidupan sosial dan politik. Yang kedua adalah soal ekonomi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya tentang liberalisme. Ini, Lik. Tolong Lik. Next, Pak. Liberalisme sendiri akan dijelaskan oleh Romy. Pada Romy, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang liberalisme. Liberalisme itu istilah yang ambigu dalam teori politik klasik. Esensi liberalisme adalah keyakinan bahwa kemerdekaan individu merupakan nilai tertinggi dan hanya bisa dilenggangkan dengan membatasi kekuasaan negara. Liberalisme awal munculnya pada abad ke-17 sebagai perlawanan terhadap pemerintahan tradisional, raja-raja, bangsawan, dan elit. Dan terhadap tetanan dan hirarki sosial yang mereka ciptakan, kaum liberal menolak pembatasan oleh pemerintahan tradisional dengan menegaskan pentingnya kemerdekaan individu. Gagasan ini terus bertahan dalam inti liberal modern dan membedakannya dari gagasan konservatif. Memiliki ciri utama yaitu pembatasan pertahanan, parlementer, dan pembagian kekuasaan, pandangan optimis tentang watak manusia, perubahan pertahanan melalui aksi individual dan perdagangan bebas. Jadi, liberal ini agak sedikit bertentangan dengan konservatif. Sekian dari saya, Bayu. Next. Baiklah, terima kasih, Romy. Selanjutnya tentang demokrasi Kristen. Demokrasi Kristen akan dibacakan oleh Dimas. Demokrasi Kristen merupakan ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Kristen ke dalam kebijakan publik. Ideologi ini muncul pada awal abad ke-19 di Eropa. Pengaruh di Eropa dan Amerika Latin akan tetapi dalam prakteknya di sejumlah negara-negara telah mencair dengan gerakan sekularisasi. Adanya demokrasi Kristen merupakan reaksi terhadap liberalisme. Kata itu yang mencenderung sekuler atau anti-rohaniawan terhadap sosialisme anti-agama. Yang dengan cepat mendapat dukungan masa. Namun ini juga merupakan upaya untuk memasukkan pemikiran katolik ke dalam ideologi praktis. Demokrasi Kristen tidaklah liberal, tidak sosial, dan tidak juga konservatif. Tetapi di tengah-tengahnya. Demokrasi Kristen memiliki lima ciri utama. Yaitu hukum alam, keluarga-geraja masyarakat, subsidiaritas, perlindungan kaum lemah, dan miskin. Dan kesetaraan keterpaduan konsentultasi. Next pak. Nah selanjutnya itu ada sosialisme atau demokrasi sosial. Sosialisme atau demokrasi sosial adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial dalam kerangka entitas politik. Demokrasi liberal dan ekonomi campuran kapitatis. Demokrasi sosial modern ditandai dengan komitmen pada kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksektaraan penindasan terhadap kelompok kurang muampu dan kemiskinan. Demokrasi sosial memiliki lima ciri pembeda yaitu pandangan optimitik terhadap katak manusia, kesetaraan kesempatan, demokrasi partisipan, ekonomi campuran, dan reformasi damai. Terima kasih. Terima kasih kepada Dimas. Baiklah, selanjutnya tentang teori ideologi politik yang akan dibacakan oleh Ainun. Pada Ainun saya berserahkan. Baiklah, teori ideologi politik terbagi menjadi dua yaitu teori Markis atau Karl Marx dan teori Neo-Markis. Teori Markis merupakan para teoritis Markis membedakan antara substruktur dan superstruktur masyarakat. Substruktur terdiri dari kondisi material atau materialisme, terutama kondisi ekonominya dan superstruktur meliputi gagasan dan ideologi, seni, filsafat, dan budaya. Sedangkan teori Markis merupakan suatu aliran pemikiran yang berkembang dari teori dan konsep dari Markis asli atau klasik, yang berdasarkan pada pemikiran dan analis Karl Marx dan Friedrich Engels. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya-jawab terdiri dari dua pertanyaan. Kebaraan teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar Zoom ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Baiklah, pertanyaan dari Nadia akan dijawab oleh Ali. Tentang jelaskan dan sebutkan kembali apa definisi berdasarkan rempah karakteristik ideologi politik. Tentang jelaskan dan sebutkan kembali. Tentang jelaskan dan sebutkan kembali apa definisi berdasarkan rempah karakteristik ideologi politik. Tentang jelaskan dan sebutkan di beberapa negara. Baik di negara yang pertama kali ada ideologi demokrasi Kristen. Baik, dampak dari ideologi Kristen yaitu simbolnya tentang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang mana pada masanya, pada awal abad ke-16 Masehi, pengaruh kekuasaan di Eropa itu diawasi oleh gereja. Jadi, yang mengatur sistem politik itu dari kekuasaan gereja. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan akan dihapus. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan satu pertanyaan lagi, silakan. Izin menjawab, izin menjawab, punya Depri Zal tadi. Mohon maaf, izin menjawab, izin menjawab. Jadi, demokrasi Kristen itu bukan negara, tapi agama, yaitu agama Katolik. Adanya dari tahun 1918-1903. Kalau bicara tentang hukum, hukum demokrasi itu, hukum alam, yakni raja, pengadilan, parlemen, ataupun mayoritas pemegang hak pilih, tapi oleh Tuhan, karena berpegang kepada agama, yaitu agama Katolik tadi. Jadi, pada 1918-1910 itu saya rasa negara belum seperti saat ini. Masih zaman-zamannya perang yang belum menggunakan senjata canggih. Gitu, Pak. Dari mana, ya? Ya. Bapak, silam jawabannya. Boleh, apa tuh? Nambahin lagi, Pak. Nambahinlah. Jawabannya ideologi Kristen. Jadi, Kristen itu kan identik dengan gereja. Yang mana hubungan gereja dan negara atau politik dapat kita lihat, salah satunya itu dalam segi seluruhan hubungan antara gereja dan dunia. Gereja dan dunia berhubungan dalam hidup dan usaha masing-masing orang beriman. Gereja ialah manusia beriman sejauh yang menguntungkan hubungannya dengan Allah. Dalam Yesus Kristus, dunia atau politik ialah manusia beriman sejauh yang menghayati otonominya dalam kerja dan hidup masyarakat. Segala urusan yang dalam kerja dan pergaulan dengan bersama serta pengaturan masyarakat termasuk dunia, itu diatur oleh gereja. Segala urusannya mengungkapkan hubungan manusia dengan Allah termasuk gereja. Dan keduanya dihayati oleh orang yang satu dan sama. Orang yang hidup dalam relasi dengan Allah. Menghayati relasi itu antara lain dalam tanggung jawab berpolitik. Menambah ya, relasi demokrasi Kristen itu ya. Itu kan di Inggris sama di Romawi dulu kan, banyaklah dekat sama pendeta atau pastornya ya. Setelah kegiatan rancor itu kan urusannya ada berhubungan dengan Negara. Iya, gereja. Contoh di Inggris. Inggris sampai sekarang kan masih berhubungan dengan gereja atau protestan kan. hampir sekarang. Jadi pemilihan Rajo atau apa-apa harus dicampur atau andilnya dengan gereja. Termasuklah yang pelengsiran pelengsiran apa itu? Rajo Edward. Edward apa itu? Edward Imo, Edward Imo, Edward Imo, Edward Imo. Yang menikah sama Jando ya. Akhirnya dilengsirkan oleh parlemen sama gerejanya. Dan adiknya yang ketiga. Yolah. Adiknya yang ketiga, Raja Jos apa-apa, terlupa itu. Yang bapaknya Elizabeth menghentiin. Tahu kan Ratu Elizabeth? Tahu. Tahu, tahu pak. Tahu Ratu Elizabeth itu yang yang ngundur ke dek-dek-dek Raja itu. Masih banyak pengaruh-pengaruh gereja itu dalam ideologi ya di negara itu kan. Jadi urusan demokrasi atau apunya itu. Urusan gereja itu campur. Lanjut yang lainnya. Duit itu nak bapak nanya, pak. Hah? Duit nanya, pak. Apa duit nanya, apa? Apa duit ini? Demokrasi sosial modern ditarih dengan commitment-nya. Nah, ini jawablah ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Contohnya negara yang memakai, ya Rusia adalah satunya. Contohnya negara Rusia yang memakai. Sosialis tuh yang masih ada demokrasi, yang masih negara ngurus, ngatur usaha negara. Segalanya negara masih ngurus, ini ada proses demokrasi, beda sama komunis, yang dati demokrasi, contohnya di Cino yang bagi komunis. Jawablah. Jawablah. Jawablah Ali, hapus-hapus, hilang. Tentu-tentu. Tentu-tentu. Tentu. 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 Yang lain nak nyawab Yang kelompok lain nak jawab Bantuin jawaban Nadia Duri apa Nadia Pak izin bantu jawaban Dari Nadia pak Duri apa Nadia Itu nak jawab lah Yang lain Ini pak Bantu yang jawaban dari Nadia Itu nak jawab lah Ini kan Nadia itu nanya Jelaskan salah satu dari Ini apa itu Mana soal tadi Jelaskan karakteristik Empat ideologi politik Salah satunya Ideologi politik ada Seperangkat pandangan Atau keyakinan yang cukup visi Tentang masyarakat Pemerintah dan ekonomi Terdapat empat karakteristik Utama yang dapat Merangkum definisi ideologi politik Pandangan tentang masyarakat Bagaimana Pemahaman pemerintah Memahami Akan penderitaan masyarakat Contohnya seperti Kan kalau yang Misalkan dia Contohnya itu Sosialisme itu Kan pemerintah yang Anu itu Karena berdasarkan demokrasi Contohnya itu pada saat Ada kejadian banjir Terus pemerintah Langsung Itu pak datang ke sana pak Dia memberikan Sosialisasi dia Ke masyarakat ini secara langsung pak Turun langsung Kalau konsep Terus Konsep pemerintahan Ideologi politik Mencakup pandangan terhadap Jenis pemerintahan Yang diinginkan Termasuk tingkat otoritas Partisipasi masyarakatnya Contohnya itu Jokowi kan Jokowi itu pengen Pas dia Ngajuk ke Kerja Apa itu Pak yang kartu itu pak Ini apa itu Yang dia ngajuk Apa itu kartu ini Kerja Kerja Pakai kartu itu pak Apa nama ini pak Lupa Kerja nyata Apapun Nah yang dia itu Disitu ingin Masyarakat itu Partisipasi Dalam Aplikasi itu Untuk dia Biar Dapet sertifikat Begawian secara online Nah pas dia dapet Sertifikat online itu Bisa dia gunoke Pas dia nak Interview ke Gawian yang Dituju dia pak Terus Kalau yang Ketiga itu Pendekatan terhadap Ekonomi Nah contohnya Sekarang Waktu pas yang Jokowi lagi Dia nyalek tuh Dia lah Dia turun secara langsung Untuk dekati Bagaimana secara Dia tuh biar Paca ngambil hati Masyarakatnya tuh Dalam Ekonomi dia Kayak bantu Misalkan ditanyanya Kebutuhan ekonomi Ibu ini berapa Kayak kan Pas dia lah Di Kelukasannya tuh Di terima Dia adalah pak Bantu-bantu dikit Dari Dari Pisi-misi dia Pas dia nyalek tuh Ya lah Bantuan Keep up ke sekitaran Kayak untuk petani Itu pak Yang keempat Pandangan terhadap Perubahan Pandangan terhadap Perubahan tuh Jolah Ideologi politik Juga mencapai Pandangan terhadap Perubahan sosial Dan politik Serta bagaimana Mencapai tujuan-tujuan Ideologis tersebut Ya tujuan-tujuannya Ya pas dia pertama kali Ideologi itu kan Tujuannya Ya untuk Melakukan perubahan Ke negaranya Kan pak Nah itulah tujuan Jokowi itu Apa tuh Demokrasi Biar Nasib-nasib Bisa bebas Berpendapat Bebas Berkomentar So itulah pak Sekian pak Oke Pas Itu Kurang kebijakan Itulah ya Sosialis tuh Masih adanya Sosialis demokrasi Kalau Negara Yang masih banyak Ngatur-ngatur Urusan Kalau yang gereja Gereja Liberalis tuh Awal mulanya tuh Dari Revolusi Prancis Apur mana Prancis kan Awalnya Bebasan pendapat Dan sebagainya Yang juali Maxis ini Muncul dari Kembangan dari Sosialis Tapi yang Komunis nih Jok Gak bisa beda pendapat Kalau yang berbeda pendapat Hilang Apalagi yang Revolusi Prusepik Gimana Rajo Siapa tuh Rajo Rusia Kaisar Rusia Di bantai Sekeluargonnya Oleh Rombongan Kelompok Prusepik Yang dipimpin oleh Vladimir Lenin Dari Rusia Terus ke Cina Kan Mau Zetong Melawan Kelompok Nasionalis Yang ujungnya Kelompok Nasionalis Negara Pemerintahan Di Taiwan Karena Komunis itu Nggak Nanti mau Perbedaan pendapat Aduh yang Baru-baru ini Tau Siapa Cino Itu Perbedaan pendapat Dengan Presiden Cino Akhirnya Hilang Mulo kan Kalau dia Nerapi konsep Demokrasi Komunis Dekati Istilah Demokrasi Tidak Pendapat Lewat Tutup Tutup Lai Kompo Empat Tutuplah Ini Simpulilah Dan Tutuplah Jadi Kesimpulannya Adalah Ideologi Politik Merupakan Sebuah Alat Dan Termasuk Alat Yang Terpenting Yang Mereka Manfaatkan Karena Ideologi Berpijak Pada Kepentingan Dasar Sebagian Besar Kelompok Terpenting Dalam Masyarakat Karena Masyarakat Memiliki Kepentingan Dan Gagasan Yang Berlainan Dan Karena Mereka Memandang Politik Dengan Cara Yang Sangat Berlainan Maka Wajar Bila Ada Pandangan Ideologis Yang Berbeda Sesuai Dengan Sifat Ideologi Politiknya Pada Negara Demokrasi Hanya Ada Empat Ideologi Utama Yang Dijumpai Di Negara Demokrasi Dan Itu Sangat Membantu Menyederhanakan Para Pakar Ilmu Politik Perbandingan Empat Ideologi Itu Konservatisme Liberalisme Demokrasi Kristen Dan Sosialisme Demokrasi Sosial Selain Itu Ideologi Politik Juga Memiliki Sebuah Teori Yang Dibuat Para Teoritis Salah Satunya Karl Marx Yang Membuat Teori Marxis Dan Neomarsis Ideologi Politik Biasanya Mengenai Dirinya Dengan Bagaimana Mengatur Kekuasaan Dan Bagaimana Seharusnya Dilaksanakan Baiklah Yang Terakhir Adalah Penutup Demikian Presentasi Dari Kami Selaku Kelompong Empat Bila Terdapat Kesalahan Kalimat Di Dalam PPT Yang Baru Saja Disampaikan Tadi Kami Mohon Maaf Pada Allah Saya Muna Ampun Baiklah Saya Sebagai Moderator Pamit Undur Diri Mohon Maaf Atas Kekurangannya Dan Terima Kasih Untuk Perhatian Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Untuk Kedepannya Siapa lain kali Kalau kalian Nggak Presentasi Atau Itu Perlu Perlu Persiapan Juga Kalian Perlu Persiapan Jangan Nggak Pake Persiapan Kalau Sekedar Ngasih Contoh Definisi Atau Apa Eh Definisi Baiklah Dikasih Contoh Kalian Itu Belum Paham Atau Basok Kesarnya Itu Itu Cuma Sekedar Tahu Kalau Sekedar Tahu Atau Orang Petika Lulus Nah Itu Tahu Orang Nawain Kalian Masa Orang Politik Tidak Ngerti Sama Sali Tentang Politik Ini Apa Ini Marsis Maupun Ideologi Politik Maupun Pemili Pemilu 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 Kan banyak Sebenarnya Pemilu Pemilu Ada yang Reperendum Reperendum Bisa Dipakai Untuk Pengubahan Undang Untang Atau Untuk Merdekaan Bisa Terus Terus Itu Yang Belum Dijelasin Oleh Kelompok Ini Masih Banyak Juga Kelompok Tiga Sebenarnya Karena Waktu Kita Takut Hujan Pemilu Juga Ada yang Nama Sistem Listrik Sistem Proporsional Tertutup Terbuka Kalau Tertutup Itu Milih Logo Partai Jadi Partai Yang Urutan Satu Sampai Yang Urutan Awal Itu Bisa Memperoleh Suara Untuk Suara Yang Lain Itu Ditampung Untuk Urutan Awal Jadi Yang Urutan Awal Itu Bisa Lolos Ke Senayan Atau Parlemen Nah Kalau Yang Terbuka Memilih Ini Memilih Nama Calon Yang Terbuka Sempat Hampir Saki Sistem Tertutup Lagi Indonesia Hampir Dan Sistem Distrik Itu Dipakai DPD Kalau Kita Sekarang Wakili Kalau Zaman Dulu Pake Sistem Distrik Zaman Dulu Zamannya Era Atau Sekar Dulu Kalau Sekarang Kita Pakai Sistem Campuran Sistem Distrik Itu Satu Wakil Satu Wilayah Tapi Di Indonesia Ini DPD Satu Wilayah Di Diwakili Lima Anggota Dewan Khusususnya DPD Kalau Yang Sistem Proporsional Itu Minimal Suara Jadi Satu Kursi Harus Memenuhi Minimal Suara Agar Bisa Masuk Ke Senayan Atau Parlemen Hari ini Kita cukup Sampai Disini Dulu Berhubung Hujan Takutnya Signal Akan Hilang Untuk Kelompok Lima Mungkin Kita Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Makasih Pak BEMB Baik BEMB